assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di edusain indonesia channel pembelajaran sain masa kini pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan Prostodium parimens dimana akan dijelaskan terkait dengan pendahuluan dan juga bagaimana cara menginfeksi dan juga untuk menginfeksi adanya bakteri ini sebelum mati disampaikan jangan lantai diklik tombol subscribe like dan dan subscribe untuk berlangsungan dari jalan ini bakteri Prostodium parimens merupakan bateri berbentuk gram positif dimana bakteri ini memperoleh nada warna ungu yang ketika khas ketika saat pada pewarnaan karena terdapat lapisan berupa Prostodium parimens ini tebal yang pada dinding selnya selanjutnya juga nanti bateri ini berupakan berarti bakteri yang berbentuk batang pada bakteri Prostodium parimens ini nanti juga akan menghasilkan spora dimana spora nanti itu berbentuk tunggal yang terletak di salah satu ujung terminalnya dan juga nanti bakteri ini nanti habisannya diberupa anaerob aplikat ataupun dengan sedikit oksigen mampu hidup dan juga eh bakteri ini tidak memiliki namanya flagel ya atau istilah nanti dia tidak eh motil ya dimana bakterinya nanti banyak ditemukan di daerah tanah dan seluruh pencanaan manusia maupun hewan bakteri nanti bakteri Clostodium parimens ini nanti dapat merancuri makanan yang dapat menyebabkan penyakit berupa gas solitaritis dan gas generi pada manusia ada beberapa jenis dari golongan dari Clostodium lainnya diantara adalah Clostodium patulinum yang dapat menyebabkan patulinisme kemudian ada Clostodium difficile yang menyebabkan diare dan anti oleh antibiotik dan yang terkenal adalah adanya Clostodium tetanus dimana Clostodium permanen nanti dia dibedakan menjadi nah tipe ya tipe A tipe B tipe C ya D E dan dan F gimana setiap dari tipe nanti dia akan memiliki toksin yang masing-masing saya juga nanti ya bateri ini nanti juga sering ditemukan pada daging mentah maupun unggas ada beberapa string ini dapat menghasilkan toksin pada seluruh rencana sehingga nanti cepat menyebabkan suatu pe penyakit ada pun faktor yang pengaruh ya perkembangan pihakan dari bagaimana ada di dalam makanan yang pertama yaitu suhu dan waktu di dimana semakin dingin nanti yang ditumas nanti dia nanti akan memukah tumbuh atau berhenti ya bakter jenis ini kemudian kelembapan keasaman atau PH jenis makanan dan juga ada eh bantuan yang menghambat dari pertumbuhan dari bateri sebut baktiri nanti ya bateri nanti ya ini juga sering ditemukan pada daging sapi dan unggas yang belum dimasak ya kemudian juga adanya infeksi dari batin ini nanti sering terjadi pada makanan yang disimpan terlalu lama sebelum disajikan ada beberapa kasus adanya bakteri Clostridium periphery nanti menyebabkan kerajungan makanan ketika mengonsumsi makanan yang belum matang ataupun disimpan terlalu lama pada umumnya nanti bahwa bakterinya nanti ini dapat ditemukan pada makanan yang telah dimasak dan dapat penembang biak menyebabkan adanya food poisoning atau islah nanti dapat menyebabkan racun ya karena bakteri Clostridium periphery nanti semakin lama akan dapat menyebabkan munculnya toksin sehingga nanti dapat meracuni makanan yang masuk ke dalam tubuh-tubuh kita terus Bagaimana cara faktor virulensi dari bakteri Clostridium periphery nanti ya pertama-tama dia nanti akan menghasilkan memproduksi suatu entero-enterotoxin selama pembentukan sporo yang dapat menyebabkan keracunan biasa nanti pembentukan sporo nanti cering terjadi di dalam usus atau saruna pencernaan jadi mekanisme yaitu Clostridium periphery nanti akan mengalami sporo lasi kemudian akan menghasilkan enterotoxin dimana nanti dapat menyebabkan suatu kejala penyakit biasanya nanti berubah diare ataupun gastrointestin ini jadi Clostridium periphery nanti merupakan suatu toksin yang mengalami toksin yang benar aktif dimana toksin ini dapat menyebabkan perubahan sifat permeabilitas sel sensitif sehingga nanti meningkatkan permeabilitas terhadap kation anion molekul organik kecil seperti asam amino adanya permeabilitas molekul kecil ini nanti dapat mengubah kontribusi terhadap toksisitas dari Clostridium periphery heterotoxin dengan cara mengganggu benangan sitoplasma dan mengganggu kesimbangan dari tekan osmotik yang ada dalam sel sehingga nanti dapat mempengaruhi perubahan atau pertukaran dari anion dan kation yang ada di dalam sitoplasma terus bagaimana cara transmisinya ya bakteri ini dapat bertransmisi oleh adanya pemanasan yang tidak sempurna ya atau tidak memanaskan kembali makanan berbahan dasar daging yang disimpan terlalu lama ya sehingga nanti ya spora yang muncul ya spora yang ditimbulkan adanya bakteri nanti itu dapat kembang biak apabila nanti tidak ada pengolah terlebih dahulu ya biasanya nanti makanan nanti terkontaminasi tanah maupun vases di spora yang tahan terhadap pemanasan nanti dapat beracambah dan berpengar biak menjadi sel vegetatif bakteri selama makanan itu didinginkan ya jadi harap hati-hati ya bila kita memiliki daging yang sudah disimpan terlalu lama tanpa untuk pengolah nanti harus dipengaruhkan secara maksimal supaya nanti spora yang hidup di dalam daging yang yang kita akan masa nanti akan mati ya jadi pada saya nanti bahwa bakteri nanti nah ini nanti ya dapat bisa bertahan ya tahan terhadap suhu yang tinggi ya jadi selama peningan yaitu kurang lebih pada suhu terhadap 12 derajat celcius sampai 60 derajat celcius ya kemudian eh bakteri nanti ya ini mudah tumbuh atau membelah diri nanti pada kisaran suhu 40 derajat celcius sampai 47 berjadat celcius jadi sumu suhin inilah merupakan suhu yang optimum untuk proses berkembang biarkan dari bakteri prostodium periferensi nanti di jika makanan disajikan tanpa pemanas kembali ya bakteri nanti akan dapat ikut termakan dan masuk ke dalam sana sehingga nanti akan berkembang biar di dalam sana sehingga nanti akan menghasilkan suatu interotoksi nanti sehingga nanti dapat menyebabkan suatu gangguan penyakit pada semelan cernak eh pada mahal yang kita makan pada tubuh yang memakan eh daging ataupun makanan yang kurang higienis ataupun kurang dari proses pemanasannya kemudian bagaimana jarak klinisnya dari adanya cemaran itu toksin dari Clostodium yang peran yaitu ada kolik perut atau setelah dengan diari berair dan mual kemudian gejala muncul setelah 6-24 jam mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dari bakteri ini kemudian infeksi nanti umumnya tidak menimbulkan demam ataupun muntah dan bispa tidak menular terus bagaimana tindakan prevent atau penyegangnya yang peran yaitu soft softly ya di dimana kita nanti harus menempatkan daging secara terpisah dengan bahan lainnya dan segera menyimpan dalam fabricator atau peningin kemudian prepare food safely ya yaitu menjaga kebersihan tangan dan alat masak serta bahan makanan yang akan dimasak ya jadi sebelum kita memasak terutama daging nanti kita harus tangan kita alat masyarakat bersih kemudian alat masyarakat bersih dan juga nanti bahan-bahan makanan itu sudah dicuci bersih kemudian store of food safely dimana eh memasak mememukan daging telur ikan dan segala konsumsi setidaknya tidak melebih dari dua jam dan penyimpanan tidak merupakan nanti pada suhu kurang lebih empat tersebut atau pada suhu suhu dingin kemudian aku for food safely dimana eh pada saat memasak bahan makanan tercantri hingga matang terutama pada daging ya kemudian panas nanti kembali pada apabila nanti makanan tersisa nanti setidaknya pada suhu kejumlah celcius atau kurang lebih ya sampai nanti dia eh mematang ya kemudian jangan memakan daging mentah dan bahan seafood lainnya jika tidak benar-benar diperhatikan kebersihan nya sayang yaitu safe food safely dia dengan cara menjaga makanan hangat pada suhu kurang lebih 6dc atau pada makanan dingin yaitu kurang lebih 4dc celcius ya terus bagaimana cara identifikasinya biasa nanti ya berpilih nanti ini mudah tumbuh atau mudah tumbuh pada media selektif yaitu pada media triptose sulfit soxlosis serin atau TS TSG gimana berdiri nanti dapat minta mesintesa sulfit yang ada dalam proses metabolismenya kemudian bakteri kursodium yang berpilih nanti pada media TSG nanti umumnya berwarna coklat dan terdapat juga koloni yang berwarna hitam dengan bentuk bulat tepi yang licin dan elevasinya cembuk kemudian kalau dilihat dari morfologinya yang merupakan berbentuk batang atau seperti rantai dan termasuk bakteri gram positif dimana kita bisa mengambilifikasi secara ujib biogumnya kebegimian dengan cara kita lihat motilrafnya jari negatif kemudian katalasannya dia positif kemudian uji H2S nya nanti positif uji matilaritnya positif dan uji citra nya adalah positif dan bila nanti pada uji gula nanti mampu memperlengkau mengfermentasikan gula-gulukosa saja pada saat di uji gulanya yang terkait dengan laktosa glukosa dan sukarosa nanti dia akan negatif terhadap adanya glukosa jadi kalau negatif atumasi nanti bakteri nanti ini mampu memperlengkau mengfermentasikan dari gula yang ada dalam media demikian dari sini kita lihat bahwa setelah ditumbuhkan pada media TSC nanti kita bisa juga melihat berupa adanya beta hemolysin ya pada media belut agar dan juga nanti eh kamu disamping nanti ini juga dapat kita pentingkan ya antara Clostridium yang ditanam pada jenis makanan atau khususnya susu ya susu fermentasi dimana nanti ya semakin lama ya semakin lama baga adanya bakter Clostridium berklaim nanti ya ke tempat nanti akan mengalami proses pereduksian atau sayangnya pemencahan dari asam amino yang ada pada susu eh demikianlah penjelasan terkait dengan identifikasi terkait dengan bakteri Clostridium parifen terima kasih perhatiannya jangan lupa diklik tombol subscribe like dan riset dan klik untuk berlangsung di atas channel ini terima kasih perhatiannya sampai berkamu pada video video berikutnya salam edusayan Indonesia selamat berikutnya selamat menikmati selamat menikmati